nah itu enak banget jadi kegitepi temen jadi kegitepinya temen biasanya temen yang suka sama korea ini, tiba-tiba lagi nonggrong atau tingan itu cincang gitu kan iya bener banget itu salah satu betul ya THA jadi itu salah satu apa Masya Allah Masya Allah udah nyanyi lagu Indonesia Raya udah bangga banget jadi bangsa Indonesia ya kak betul, betul sekali bangga banget jadi bangsa Indonesia karena memang Indonesia ini juga dibangga-bangga kan gitu, di elu-elukan di berbagai negara juga jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut bangga sebagai milenial nih milenial pemuda Indonesia kan iya bener banget kak kak sebelum kita mulai acara sharing sessionnya nih aku mau tanya-tanya dan para peserta pasti juga kepo banget nih gimana caranya buat belajar bahasa-bahasa asing dengan mudah terus bisa pergi ke luar negeri dan pede banget nih jadinya kan pergi ke luar negeri aku mau sampaikan sedikit aja pembuka dari materi ini supaya teman-teman itu lebih terbuka pikirannya betapa pentingnya kita untuk mempelajari bahasa asing dan nantinya bisa kita manfaatkan untuk belajar di luar negeri bekerja di luar negeri dan lain sebagainya jadi aku mau mulai dengan suatu kutipan yang pasti udah seringkali didengar yaitu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina nah ini merupakan seruan agar kita punya keinginan untuk belajar dan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya walaupun tempatnya jauh dan asing bagi kita tapi pernah gak sih kita memikirkan bahwa susah banget untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang asing bagi kita gak hanya lingkungannya tetapi juga bahasa sehari-harinya jadi misalnya kita nih mau pergi ke Jerman atau mau pergi ke Korea kita harus belajar bahasa Jerman dan bahasa Korea agar lebih mudah bergaul dengan masyarakat di sana nah terus kita akhirnya muncul nih pemikiran di kepala-kepala kita gimana caranya belajar bahasa asing dengan mudah apa harus kursus sana sini apa harus pergi ke negaranya langsung atau bisa gak sih belajar otodidak aja nah daripada nih kita bingungnya rame-ramean dan bingung bersama-sama mending kita tanya-tanya langsung bersama Kak Shifa Adinda Negara Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang maghrib ya oh masih 2 jam lagi maghrib Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Shifa Adinda Negara kebetulan saya sangat suka ya gemar untuk mempelajari bahasa asing jadi pertama kali belajar bahasa asing itu bener tadi kata Kak Kak Hanifah Kak ya Hanifah ah ya Kak Hanifah betul terima kasih banyak seperti tadi kata Kak Hanifah jadi ketika ketika kita ingin merasa bahwa seluruh negara itu sebagai negara kita sendiri jadi kemanapun kita pergi dengan siapapun kita berbicara tanpa ada hambatan bahasa tanpa ada hambatan berkomunikasi kita memang harus menguasai bahasa tersebut nah kebetulan dari kecil kita sudah ditanamkan untuk mempelajari bahasa Inggris betul ya jadi mungkin teman-teman dari sejak kecil sudah diajarkan bahasa Inggris mungkin ada yang dari SD atau bahkan ada yang dari TK ya sudah diajar dari PAUT ada bahasa Inggris juga mengapa kita belajar bahasa Inggris tentunya karena bahasa internasional jadi minimal banget minimal kita bisa berkomunikasi dengan negara-negara yang menggunakan bahasa internasional seperti tentu saja seperti Inggris Amerika dan negara-negara lainnya pasti semuanya memakai bahasa internasional namun betul tadi kata Kak Hanifah ada beberapa negara yang benar-benar sangat cinta dengan negaranya sendiri atau istilahnya sangat menjunjung tinggi untuk menggunakan bahasa negara mereka sendiri contohnya tadi kata Kak Hanifah Jerman betul Korea banget betul banget ya jadi terutama bahasa Korea juga ketika kita ingin mengupgrade informasi kita memperluas informasi kita ke negara-negara lain jadi bukan hanya di Indonesia saja gitu kita ingin mengupgrade ke bahasa misalkan kita ingin mencari informasi kebetulan saya pernah ada pengalaman jadi saya ingin mencari informasi tentang suatu hal tetapi kebetulan belum ada dalam bahasa Inggris jadi adanya hanya dalam bahasa Korea dan disitu saya belum terlalu bisa bahasa Korea jadi kayak ini apa ya maksudnya gitu gak bisa dikopas juga ke Google Translate karena itu bentuknya seperti apa ya seperti gambar gitu jadi susah gitu dan saya bingung gimana gitu karena waktu itu juga belum punya teman orang Korea atau kenalan orang Korea atau yang bisa berbicara bahasa Korea jadi sudah sampai situs saja wawasan saya sampai situs saja oh yaudah nyerah gak bisa ini gak bisa saya gak bisa bahasa Korea saya butuh informasi ini tapi ini dalam bahasa Korea udah stop disitu gitu jadi oh kenapa saya gak bisa dapet informasi itu karena saya gak bisa bahasanya karena ketika kita terbatas bahasa disitulah kita juga apa informasi kita juga terbatas kita tidak bisa lebih mengeksplore lebih karena yang tersedia hanya dalam bahasa itu misalkan dalam kasus saya yang tersedia hanya dalam bahasa Korea jadi wah gak bisa nih gak bisa kayak gini jadi disitulah juga saya termotivasi bener tadi kata Kak Hanifah oh jadi kebetulan saya lihat-lihat juga waktu itu belum sempat ke Korea jadi saya lihat di YouTube ada social experiment jadi social experimentnya adalah bilang excuse me ke orang Korea jadi saat itu di videonya ada seorang laki-laki di YouTube dia kayak apa ya semacam bukan prank sih ya ini bener-bener social experiment jadi dia mendekati entah jadi entah ibu-ibu ataupun anak muda ataupun waiters atau dia lagi pesan minuman dia coba untuk social experiment bilang excuse me gitu lalu apa respon dari orang Korea itu responnya malah kayak bingung bener banget gitu jadi ada beberapa yang bingung atau beberapa lagi nggak nggak menjawab gitu tidak memberikan respon apapun ketika kita bilang excuse me gitu jadi ketika ketika laki-laki itu bilang excuse me mungkin ada yang pernah nonton juga jadi orang yang diajak lawan bicaranya itu langsung ngeliatin kayak apa nih gitu jadi oh disitu saya mulai terbuka tuh wawasan saya oh ternyata orang itu bener-bener cinta banget ya sama bahasa negara berarti nggak bisa nih kalau suatu saat amin gitu waktu itu kan mikirnya kayaknya nggak mungkin deh ke Korea gitu kan amin suatu saat insya Allah bisa ke Korea berarti harus bisa nih bahasa Korea gitu jadi bukan cuma bahasa-bahasa yang tadinya saya pelajari dari kecil aja misalkan kayak bahasa Inggris Alhamdulillah kan saya waktu kecil waktu kecil banget umur tiga atau empat tahun kebetulan saya lulusan akumibahasa asing jadi ibu saya ring kayak apa ngasih ngasih umpan gitu lah bahasa Inggris contohnya close the door please close the window please gitu terus apa ya artinya awalnya kan apa ya artinya lalu mama bilang close the door itu artinya pintu window artinya jendela seperti itu jadi Alhamdulillah dari kecil sudah belajar mulai belajar bahasa Inggris terus saya mulai tertarik nah kebetulan waktu itu masuk pesantren nah ini juga ini juga pertahuan baru nih untuk orang-orang di luar pesantren nggak pernah ngedenger pesantren sama sekali pesantren tuh kayak kayak dikurung di jarak gitu internet tanpa main sama temen-temen yang ada di rumah gitu pak nah ini juga sekedar apa ya saya juga mau ngasih pandangan gitu bahwa pesantren tuh nggak kayak gitu kebetulan saya alumni tadi tadi kak ada yang nanya sebelum saya mulai ini awal-awal awal-awal masih tes itu ada yang nanya pesantren dimana kak saya pantrennya di Islamic boarding school Fatham Mubina jadi namanya Fatham Mubina di Ciawi Bogor ya saya alumni Fatham Mubi Ciawi Bogor dan saat itu juga nggak ada pandangan jadi saat itu saya nggak ada pandangan apa ya gimana pesantren tuh terus kan denger-dengar kan kayaknya dikurung gitu nggak ngapa-ngapain dibatasi gitu apa yang apa yang kita mau lakukan tuh dibatasi setelah masuk ke sana Alhamdulillah ternyata situ justru saya menemukan passion-pash saya termasuk salahnya bahasa nah dalam pesantren itu biasanya memang ialahnya pesantren itu dua bahasa Inggris dan juga Arab jadi kebetulan tren saya yang benar-benar mematahkan itu gitu dalam kehidupan seharian jadi benar-benar nggak ngomong bahasa Indonesia sedikit pun nggak ngomong bahasa Indonesia jadi mungkin ada yang lulusan santren di sini juga mungkin pengalaman gitu ya ketika di hukum karena langgar bahasa jadi waktu itu saya cuma ngomong apa ya handuk dimana gitu saya di kamar mandi waktu itu di kamar mandi dan itu sepip banget di kamar mandi sepi jadi saya kira oh kayaknya nggak bakalan denger deh gitu tapi handuk dimana ya tiba-tiba abis asar ada yang language course di sana itu jadi kayak mahkamah masa waduh disilang gitu kan istilahnya masanya disebutkan shiva adinda negara bilang aduh handi mana ya di kamar mandi jam berapa detik berapa itu tuh ketahuan jadi wah semenjak itu semenjak itu saya sadar wah ternyata memang bagus banget sampe bisa tahu seperti itu iya kena mahkamah bener-bener nggak enak banget jadi saya kena hukum waktu itu dapat hukumannya bagus banget saya hafal 100 kosa kata bahasa Inggris dalam waktu kurang dari 24 jam pokoknya 100 itu harus inget misalkan dari k atau dari h atau dari huruf f gitu semua dari huruf f seratus ratanya gitu nah tapi saat itu saya tidak terbebani atau jadi beban saya malah seneng karena wah ternyata kalau di luar-luar itu banyak juga nih yang sering saya di DM saya pengen belajar bahasa itu punya apa kalau menurut saya belajar bahasa kuncinya adalah praktek itu paling nomor satu praktek jadi kalau misalkan kita bahasa tapi kita nggak praktekin itu tuh nggak kepake jadi bener-bener apa ya ketika nggak praktek itu kok nggak cepet lupa dan kita tuh nggak nggak tahu gitu gimana cara menggunakan bahasa sebut walaupun kita sudah sudah hafal gitu kosa-kata banyak nah banyak yang bilang sama saya kak saya pengen praktek bahasa Inggris tapi pas saya ngomong bahasa Inggris kata temen-temen ih so-soan banget sih gitu ya kan pasti ngerti temen-temen pengen nyoba praktek bahasa tapi dibilang so-soan ih apa sih gitu inggris banget sih itu pasti udah asing ya sama temen-temen pengen banget belajar bahasa pengen banget praktek tiba-tiba dinyinyinyin gitu kan ya hmm itu emang banget sih pengalaman juga waktu saya keluar pas saya di pesantre kayak Alhamdulillah punya apa ya justru diwajibin gitu diwajibin bahasa Inggris dan Arab jadi saat itu juga saya nggak bahasa Arab sama sekali saya masuk pesantre nih bahasa Arab bahasa Arab TPA mungkin temen-temen dulu yang yang beragama yang mungkin apa diajarin di PA tapi kan gitu tabun, meja kolamun, pulpen gitu-gitu aja jadi nggak dipraktekin gimana tuh conversation gitu nah ketika saya meskipan dan diajari belajar bahasa Inggris dan Arab selama 3 tahun kebetulan waktu itu saya SMP aja itu seneng karena akhirnya oh bisa ya bahasa Inggris tanpa dinyinyirin orang justru kalo bahasa Indonesia mah dinyinyirin kan sama yang ngasih hukuman kamu nih ya malah diomelin pakai bahasa Indonesia tapi ketika kita bahasa Inggris kok ternyata malah dapet word gitu malah dapet ujian wah bagus nggak melanggar gitu jadi kita harus mulai untuk tidak peduli kata orang ini ya karena peduli apa gitu kalo kita nanti bisa bahasa tersebut emang yang seneng kan kita sendiri gitu yang seneng sekitar kita dan kita emang orang asingnya itu bakal ada dampak apa gitu dengan dia ngata-ngatain ah so-soan banget yaudah gitu lebih aja karena mulai apa ya mulai menghindari lingkungan yang toksik juga jadi ketika kita temen kita bilang gak usah so-soan lah pakai bahasa kita bisa juga dijelaskan gitu kan aku lagi pengen pengen belajar bahasa ini gitu kenapa ada masalah kan ada gitu atau di temen baik baik kalo misalkan punya temen yang gitu nah intinya penting banget tuh praktek bagaimana cara prakteknya itu bisa sama temen sendiri kebetulan misalkan kak Hanifah suka nonton korea ya iya kak iya kak temen yang suka nonton korea juga punya banyak banget kak nah itu enak betul jadi kita punya temen ya jadi kita punya temen biasanya ya temen yang suka nonton korea ini tiba-tiba lagi nonggrong atau tingan itu cincang gitu kan iya iya bener bener itu bener banget salah satu ya betul ya teh ya teh ma jadi itu salah satu apa praktek itu bener itu salah satu praktek juga mungkin dikirin orang apa sih sok korea banget ya udah gitu udah gak ada apa ya gak ada urusannya dengan merah gitu kayak kita gitu ketika kita ingin mempelajari sesuatu bahaya udah gitu gak usah pedulah gitu kata orang lain nah kebetulan ketepesan juga kebetulan ayah-ayah gak ada saya dan nanti saya laki-laki untuk ke media cerita awal saya suka bahaya kak iya bener banget kak jadi ke gramedia kata ayah ee coba borong borong buku apa aja gitu kata mama sama ayah jadi akhirnya saya itu kepikiran karena kebetulan ya tiga tahun inggris dan Arab aja tuh agak bosen gitu ih kok dua doang sih kayaknya pengen belajar lain gitu karena seruanya kayaknya berbahasa merasakan belajar dan Arab jadi saya ke gramedia hari bahasa Jepang dan juga Prancis waktu itu masih ada sampai sekarang bukunya dan saat saya beli saya pelajarin santren waktu itu kebalik lagi ke santren belinya pas lagi lihat SMP saya beli dari Jepang dan Jepang kebetulan tiba-tiba pesantren saya memboyong orang duta besar Jepang namanya Mr. Kajirojiri itu ya 2009 Mr. Kajirojiri datang pesantren saya kita tumpukan di aula terus saat ini belum sekali ngebuka bahasa Jepang saya beli jadi kayak beli doang gitu kan banyak mungkin dari kalian yang pengen belajar ini beli doang gitu sempat ada motivasi belum ada motivasi untuk buka masih yaudah dilantarin aja bukunya saya penghalaman seperti jadi yaudah saya telantarin bukunya gitu ini contoh yang tidak baik tapi baru dapet motivasi oh terbuka gitu mata saya ketika Profesor Mr. Kajirojiri datang ke pesantren dan bawa penerjemah disitu saat itu interpreter yang terus saya disitu mikir ih keren banget ya bahasa Jepang gitu terus karena Mr. Kajirojiri ngomong bahasa Jepang tuh ih ini enak ya kalau misalkan saya bisa ngerti gitu apa yang diberi sama Mr. Kajirojiri tanpa mendengarkan penerjemahnya kok sepertinya enak gitu akhirnya setelah Mr. Kajirojiri pulang saya pikiran disitu saya jadi dimat atau duta besar jadi berawal cita-cita saya ingin menjadi diplomat atau duta kok kayaknya keren banget gitu ya terus pengalaman banyak terus kayak kok kayaknya hebat banget kalau jadi diplomat atau di duta besar saat itu saya akhirnya saat liburan saya searching gitu apa sih syaratnya mau jadi duta besar dan syaratnya minimal saya 3-5 gitu ya minimal 3-5 bahas disitu saya wah kayaknya kalau misalkan belajar bahasa itu kayaknya bakal seru banget ya apalagi saya cita-citanya mau diplomat juga akhirnya yaudah saya bener-bener belajar ini ya belajar bahasa Jepang kebetulan pas SMA nyari di dekat rumah waktu itu saya pesantren Bogor rumah saya di Jakarta Utra dan saya SMA-nya akhirnya pemilih yang ada bahasa Jepang ya mah kakak pengen bilang ke mama yang masuk ke pesantren eh pesantren ke sekolah yang ada bahasa Jepangnya alhamdulillah lolos sekolah negli ke SMA-N2 mungkin disini ada anak SMA-N2 ya nah disitu kebetulan bahasa Jepangnya jadi wah makin-makin praktik nih belajar itu belum otodidak teru di pesantren disini juga saya menekan trik otodidaknya jadi waktu saya otodidak pesantren itu kayaknya susah ya pertama kali itu nyawa otodidakan karena ingga otodidak Arab gak otodidak karena disini gurunya kan di pesantren ketika Jepang ini bener-bener cuma punya ibu aja gak ada panduan apapun gitu maksudnya gak mandu saya gak bisa berintasi dengan siapapun waktu depan gak ada yang bisa bahas Jepang nah ketika saya masuk SMA itu saya mulai bilang oh ternyata otodidak-otodidak kayak kita buruk orang yang bisa mandu kita jadi gak apa-apa otodidak maksud disini otodidak itu mungkin gak sama guru tapi itu tetep hutu orang yang memastikan bahwa pelajar ini tidak salah gitu semua pelajaran harus ada harus orang yang memantah atau apa ya bisa membimbit kita gitu jadi walaupun sendiri belajar gak pakai les gitu atau atau kalau misalkan walaupun mau pakai les gak apa-apa gitu jadi untuk yang mau tetap gak apa-apa itu bagus dan untuk yang mungkin tidak memiliki biaya untuk les jangan berkeceti juga karena kita bisa kok gitu kita kan nih tanpa les karena sekarang banyak banget teman-teman banyak banget di youtube ya jadi memang kan digital sekali sekarang-sekarang jadi teknologi itu makin canggih kita bisa akses apapun tanpa tas bagaimana caranya memanfaatkan memanfaatkan akses tanpa batas ini dengan hal positif ya teman-teman contohnya pengen nih belajar rasa korea gitu kan gimana ya walaupunnya uang gak bisa les gak bisa i kursus bisa kok ternyata melalui di korea nih seperti THP ya ini wajah gue ya bahasa koreanya cuma dikit-dikit kak paham tapi gak bisa ngomong bisa ngerti ya kalau misalnya ngomong pakai korea ya iya tadi kakak perkenalan aku ngerti tapi aku gak bisa jawab apa-apa nah iya gak bisa jawab apa-apa itu sebenernya teteh bisa sebenernya bisa teteh tapi kurang praktek ya pernah praktek kayak nyoba ngomong nih satu kalimat atau lima kalimat ke orang temen atau apa gitu kalau praktek paling jadi kayak bahan mainan gitu loh kak jadi kayak iya iya jadi belum terlalu serius ya prakteknya ya iya bener banget iya iya jadi kak kita itu udah bagus banget loh jadi kak kita udah bisa mulai mengerti apa yang dibicarakan sama lawan bicara ekspert tadi saya perkenalan perkenalan tapi itu berarti udah bagus banget ada potensi di bahasa itu nah gimana caranya kita jawab tinggal praktek aja nah waktu saya belajar bahasa Jepang itu saya disitu baru sadar gue yang saya pelajari ini banyak apa mistake gitu jadi banyak kesalahan oh ternyata ini gak kayak gini ini gak kayak gini itu baru saya sadar saya ketemu sama guru bahasa Jepang saya DEMA gitu ya namanya Sensei Bestari Sensei jadi disitu oh jadi hikmah yang bisa saya ambil adalah tetap otodidak gak apa-apa otodidak itu bagus jalannya banyak otodidak itu jalan banyak tapi tetap kita harus ada orang yang bisa ngasih tau bahwa ini salah terutama orang yang sangat profesional bidangnya entah itu guru maupun next speaker jadi kak misalkan ada yang banyak bilang kak kalau misalnya kita tetap harus punya orang yang apa ya bisa membing kita tetap harus punya guru no temen juga jadi misalkan ada temen yang menurut kita sudah sudah sangat ya sudah sangat profesional gitu di bidangnya atau bisa lah gitu bisa lah kita nanya menurut kamu bener gak sih ini cowok ngomong pakai bahasa korea nih oh jonen 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 unen pabel itu bener sih gitu atau pabel bener yang mana sih gitu kan misalnya kan kamu bahasa korea nih gitu kalau gak walaupun gak ada temen kalian bisa search juga di google atau youtube untuk make sure yang kalian pelajari itu benar misalkan kalian mau make sure kalau misalkan bener gak sih kalau dalam bahasa korea itu kalau objek pakenya itu lel atau lel dan kalau seperti itu pakenya unen itu bener sih bisa bisa dising jadi karena memang alhamdulillah kita diberikan teknologi yang sanggih ini semua tuh bisa di search teman-teman apapun bisa di search di youtube juga bagaimana caranya bilang selamatan dalam bahasa jang gitu itu juga di searching gitu di apa di youtube ataupun di google jadi gak perlu berkecil hati kah gak ada biaya untuk elas gak punya guru dong enggak jadi google dan youtube juga bisa jadi guru kita gitu jadi bagaimana kita manfaatkan teknologi dan pemajuan ya teknologi yang pas ini gitu dalam hal positif tanya aja ke mbak gula atau ke youtube bahasa jepang kita ketik aja nih misalkan bahasa jepang selesai makan pas langsung ke internet itu ada kimas itu ada kimas oh itu ada kimas nah jika kita sudah dapat nih kita sudah dapat nih ada kimas gimana caranya mempraktekan entah lagi makan sendiri makan sama keluarga keluarga kan biasanya gak nguli ya gitu alhamdulillah kalau ngomong pakai bahasa korea atau asing gak nguli justru ngedukung gitu ngedukung jadi bisa kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim itadakimas gitu atau kalau korea calmo kismita ya itu khanifah kismita itadakimas gitu di prakan jadi ketika kita dapat apa yang kita pengen tahu kita praktekin terus gitu nah jadi kita bisa kita bisa recheck cek apa yang kita pelajari bener apa belum apa kalaupun gak ada guru apa gitu jadi lewat google bisa lewat juga nah lebih gampang lagi bahasa Eropa itu apa ya tidak seribet bahasa-bahasa bahasa Asia teman-teman bahasa-bahasa di luar Asia tuh mempelajarinya lah mudah contohnya Arab Arab itu gampang banget jadi Adinda saya Adinda Ismi Ismu Ismuki Ismi Hanifah Mas Muki yang 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 yang